Intro Om Swastiastu Pemirsa Indochannel kembali lagi dengan Perbincangan-perbincangan Tentunya tema-tema Yang menarik, tema-tema yang Membuka wawasan kita Lebih dalam, yaitu apa? Ya, Hari Suci Saraswati Kita kedatangan Tamu yang spesial nih Ya, mungkin Pemirsa sudah tahu ya Siapa dia? Yaitu Aji Dewa Surat Nayo, tentunya beliau Sangat kekinian dan sudah Berkelana Sudah sering terlibat di masyarakat Dan sering membantu masyarakat Baik itu dari segi Wawasannya yang sangat luar biasa Mari kita gali lebih dalam Penjelasan-penjelasan Beliau tentang Hari Suci Saraswati Lebih lanjut, mari kita Simak penjelasan dari Aji Dewa Surat Nayo Om Swastiastu Aji Om Swastiastu Aji Gimana kabarnya Aji? Baik Astungkar ya Ya, Astungkar semuanya baik Kan sebentar lagi Akan melaksanakan Atau memperingati Hari Suci Saraswati Ya Nah, mari kita Memberikan ucapan Kepada umat Sedarma Baik Mari Aji Baik Selamat Selamat memperingati Hari Suci Saraswati Tanggal 28 Agustus 2021 Semoga kita semua Selalu mendapatkan pengetahuan Seperti yang kita harapkan Dari Dewi Saraswati Ya, Suahe Nah, Ji Saya lanjutkan nih, Ji Ya Nah, ternyata Hari Saraswati itu kan Sudah biasa Kita layakan Betul Tentunya setiap tahun ya, Ji Ya Setiap 210 hari 210 hari Ya Nah, ini saya Ada pertanyaan-pertanyaan nih, Ji Silahkan Ini saya mendapatkan Dari beberapa Literatur yang saya peroleh Ya Yang pertama, Ji Tentang Apakah Saraswati ada Dalam Weda Gimana ini, Ji Ya Memang sejauh ini Umumnya umat Hindu Selalu merayakan Aduh memperingati Ya Memperingati Hari Saraswati Sebagai hari Turunnya ilmu pengetahuan Tapi bukan turunnya Weda loh ya Bedakan itu Hari turunnya pengetahuan Nah Memang jarang Kita mencari tahu Apakah sumbernya ada Dalam Weda Paling tidak seperti itu Iya Iya Memang sih Walaupun jarang diperbincangkan Dalam Weda sendiri Dalam Rig Weda ya Dalam Rig Weda itu Ada 45 Ada 45 mantram Yang menyebut Saraswati Artinya apa Ternyata Saraswati sumbernya jelas Yaitu Rig Weda Hanya Di dalam Rig Weda Saraswati itu disebut Sebagai Dewi Sungai Dan Dewi Ibnu Pengetahuan Serta Dewi Kebijaksanaan Tapi ingat juga Bahwa Saraswati juga disebut Dewi Ucap Atau Dewi Sabda Nah Ini membuat sebuah pemahaman Yang Luar biasa Karena apa? Karena kalau kita ingat Bahwa Brahman sendiri Ketika menciptakan Semua yang ada ini Dari yang tidak ada Itu justru Lewat Sabdanya Beliau Jadi dengan Sabda lah Kita tahu bahwa Sabda yang kita kenal selama ini Sebagai Aksara Suci Itu adalah Aum A-U-M Itu Sabda Nah Artinya kemudian apa? Ternyata kalau Dewi Saraswati adalah Dewi Sabda Dewi Ucap Maka Keterlibatan Saraswati Sudah terjadi Sejak Penciptaan Oleh Brahman sendiri Di dalam Aksara itu Berarti ada Saraswatinya Saraswatinya Artinya apa? Lebih jauh Bahwa Saraswati ternyata Sangat dekat Hubungannya Dengan Brahman sendiri Dan Pada saat itu Belum ada Yang katakanlah Figur-figur yang lain disebutkan Saraswati Sebagai Dewi Ucap Dan jelas Dalam Rig Veda Ada 45 kata Saraswati Dalam bentuk mantram Yang ini Semakin mempertegas bahwa Memang dalam Rig Veda Veda yang tertua ini Ada Saraswati itu Dan berperan besar Seperti itu Jadi jelas Dalam Veda Pertanyaannya Wayan tadi Memang ada Saraswati itu Di dalam Veda Khususnya di Rig Veda Sampai disebutkan 45 mantram 45 mantram Luar biasa Iya Seperti itu Nah selanjutnya Ji Pertanyaan yang kedua Apakah Dewi Saraswati ini Ada sumber lain Yang menyebutkan Atau yang membahas Iya Jadi memang Kalau kita bicara Saraswati Dalam Rig Veda Sebagai sumber sastra tertua Iya yang tertua Nah kemudian kita tahu Bahwa dalam sejarah Evolusi agama Hindu Itu terjadilah Semacam Perubahan Bukan perubahan Yang merusak Atau menghilang Tidak Jadi perubahan Yang menjadi Perkembangan Maka Selain dalam Rig Veda Dalam Purana Juga banyak disebutkan Tentang Saraswati ini Banyak sekali Disebutkan Saraswati Tidak hanya Sebagai Dewi Pengetahuan Dewi Kebijaksanaan Dan bahkan juga Dewi Kecerdasan Nah Selain itu Pada zaman Purana Itu Dewi Saraswati Disandingkan Disandingkan Sebagai Saktinya Brahma Artinya apa Dengan kata lain Ya boleh dikatakan Bahwa sebelum Menjadi Sakti Brahma Saraswati Sudah ada Sudah ada Sudah ada Dan sudah Mendapat Katakanlah Sudah Dipuja Sudah dipuja Hanya walaupun Saat itu Belumlah Berstatus Katakan demikian Sebagai Saktinya Brahma Tapi dalam Purana Sudah jelas Dalam Purana Disebutkan Mungkin Haji Bisa menyebutkan Kisah siapa Sehingga Dikatakan Dewi Saraswati Terlibat Ya Dalam Purana Juga ada Cerita Ketika Dewi Saraswati Ini Memberikan Menurunkan Pengetahuan Tentang Weda Menurunkan Pengetahuan Tentang Weda Kepada Seorang Resi Namanya Resi Kawasa Beliau Ini Seorang Resi Yang Berasal Dari Sudra Wangsa Nah Kemudian Ternyata Dewi Saraswati Mendapat Protes Dari Sekelompok Resi Dari Brahmana Wangsa Alasannya Karena Weda Itu Kan Tidak Boleh Diturunkan Kepada Sudra Wangsa Kemudian Dewi Saraswati Mengatakan Tidak Demikian Halnya Weda Boleh Diajarkan Disampaikan Kepada Siapapun Ini Terkait Dengan Juru Weda Yang Mengatakan Bahwa Kepada Orang Asing Pun Weda Wajib Apalagi Bisa Disampaikan Itu Yang Pertama Adalah Kisah Yang Lain Dari Dewi Saraswati Ketika Suatu Hari Dewi Saraswati Menjelma Sebagai Seorang Gadis Muda Mengajarkan Atau Sebagai Guru Yang Mengajarkan Beberapa Atau Banyak Resi-resi Yang Usianya Jauh Lebih Tua Dari Dewi Saraswati Itu Juga Beliau Mendapat Protes Bagaimana Mungkin Seseorang Atau Seorang Guru Yang Lebih Muda Mengajarkan Pengetahuan Kepada Sisanya Siswanya Yang Jauh Lebih Tua Dan Disanalah Kemudian Dewi Saraswati Menjelaskan Kembali Bahwa Seorang Guru Walaupun Usianya Muda Tapi Kalau Dia Memang Betul-betul Menguasai Pengetahuannya Tidak Salah Kalau Punya Siswa-siswa Yang Usianya Lebih Tua Tidak Ada Masalah Seperti itu Untuk Waktu Perayaannya Khususnya Di Nusantara Khususnya Hindu Nusantara Mengapa Saraswati Hari Sabtu Manis Waktu Gunung Ini menjadi Pertanyaan Selalu Di Masyarakat Baik Di pemuda Juga Kenapa Tidak Di hari lain Sama saja Hari Sabtu Manis Waktu Gunung Itu bukan Sembarangan Dipilih Dan Disepakati Oleh Tokoh-tokoh Hindu Di Indonesia Di Nusantara Ini Sebetulnya Terkait juga Kenapa Kok Pemujaan Saraswati Di Indonesia Berbeda dengan Di India Nah itu Selalu Diperbincangkan Kadang Mungkin orang Kok disini Sabtu Terus di Hindu yang Di luar Selain Indonesia Gimana Kan itu menjadi Bincangan Kita lihat dulu Bahwa Ada perbedaan Konsep Antara India Dengan Nusantara Artinya Kalau Misalnya Kita tahu Bahwa Saraswati Di India Dirayakan Setahun Sekali Sementara Di Indonesia Hanya 210 hari Sekali Itu beda Sekali Karena memang Ada konsep Tahun Di India Dengan tahun Di Indonesia Secara Hindu Ini Kalau di India Setahun itu 300 sekian hari 360 hari Misalnya Setahun ya Itu kan Dasarnya adalah Matahari Maksudnya kan Solar System Nah kalau Indonesia 210 hari Ini Ditetapkan Dan disepakati Karena Satu tahunnya Hindu Di Indonesia Yang disepakati Adalah 210 hari Nah Maka Jadilah Atau muncullah Perbedaan antara Perayaan Atau peringatan Saraswati Di India Dan di Indonesia Selain itu Kenapa di Indonesia Memilih Sabtu Manis Waktu Gunung Kenapa ini Sabtu kan hari terakhir Dari Pancawara Dari Sabtawara Hari pertama Minggu Minggu Senin Selasa Rumah Kemis Jumat Sabtu Hari terakhir ya Dan hari terakhir Sabtu nilainya berapa Sembilan Nilai tertinggi Nilai tertinggi Ya Oh manis ini Sesuatu yang dirasakan Manis Orang Jawa bilang Legi Manis Dan memang Pengetahuan itu kan Membuat Kehidupan ini Semakin manis Semakin nikmat Semakin nyaman Semakin dirasakan Seperti apa sih Pengetahuan dalam kehidupan ini Membawa sesuatu yang luar biasa Yang memberikan Hidup ini Enak Nyaman Statusnya pun luar biasa Pengetahuan Pengetahuan Nah maka dalam Nisastra disebutkan Orang yang tidak Berpengetahuan Seperti mayat hidup Dia hidup Tapi seperti mayat Sama sekali Tidak mengeluarkan karisma Jadi Pengetahuan itu Begitu hebat Maka dikatakan Ya manis lah itu semua Dan Kenapa Wartu gunung Wartu gunung itu Merupakan Wuku Ya kalau kita di Indonesia Kan menggunakan Fawukon banyak sekali ya Selain juga Solar sistem Juga gabungan Antara Solar dengan Lunar Matari dan bulan Atau Pawukon Pawukon ini murni Nusantara Yang punya Yang punya Murni Nah Wartu gunung merupakan Wuku terakhir Dari 30 wuku Satu wuku umurnya Satu minggu 7 hari Satu wuku umurnya 7 hari 7 hari Dan Wartu gunung ini Merupakan hari yang terakhir Artinya apa Kalau orang sudah mendapat Pengetahuan Pada akhirnya Yang terakhir sekali Rasakan apa Ya manis Tan Nikmat tadi Betapa pengetahuan itu Luar biasa Membawa Karisma Dan membuat orang menjadi Karismatik Dan membuat orang itu Punya posisi Apapun namanya Di masyarakat Luar biasa Sebagai orang yang sangat dihormati Jadi Pemilihan Sabtu Manis Wartu Gunung itu Tidak sekedar Asal-asalan Tidak asal-asalan Tapi dilihat Seperti apa sih Saraswati Dampaknya Manfaatnya Untuk kita Sebagai umat Hindu Misalnya Nah Ada lagi sebetulnya Ada lagi ji Ada Jadi Saraswati itu Kenapa sih Idealnya dirayakan Pagi Pagi sekali Sebetulnya pagi sekali Jam berapa nih paginya ji Pagi kan hitungannya Pasti ada jam Pastinya ada jamnya ya Iya Biar nanti umat Kalau ini Pagi jam berapa nih ji Kok Bilangnya pagi-pagi jam 8 Jam 9 Atau jam 8 Dalam kitab itu Hanya disebutkan Idealnya Saraswati Dirayakan Diperingati Dengan ritualnya Itu saat Surya Prabatam Jadi artinya apa Saat matahari Memerah di ufuk timur Pagi sekali Tapi kan kita Kadang-kadang kita Terbentur Dengan waktu Dengan kondisi Orang bekerja Dan lain sebagainya Jadi tidak mungkin pagi lah ya Iya Tapi idealnya Surya Prabatam Pagi hari Ketika Langit Merah di timur Merah di timur Maksudnya apa Kenapa pagi Kenapa gak siang Kenapa gak sore Nah Itu sebetulnya Terkait dengan Keyakinan Dan kepercayaan Atau Cerita Bahwa Penciptaan Alam semesta ini Memang dimulai Pada pagi hari Jadi itu Sebabnya Idealnya Namun Apakah salah Kalau misalnya Saraswati Diperingati pada saat Siang hari Sore hari Tidak Memang tidak salah Namun karena ada Keterkaitan dengan Surya Prabatam itu Tetap Idealnya Kita Upayakan Supaya Peringkatan Hari suci Saraswati Dengan cara Memujanya Lewat semua Aksara Yang ada dalam Kitab-kitab Dalam buku-buku Terutama dalam Pustaka suci Itu sebelum Tengah hari Kita upayakan Sebelum tengah hari Dan Menurut Sastranya Sampai dengan Tengah hari Kita Diingatkan Supaya tidak Membaca Kitab-kitab itu Setelah lewat Tengah hari Bola Bentar Saya potong Sebentar Kan biasa Sering ini Saya dulu Sekolah nih Pas hari Reser swati Katanya tidak Boleh membaca Buku Nah itu bagaimana Apakah hanya Kitab saja Atau buku-buku Yang lain Karena saraswati itu Berstana Di setiap Kuruk Di setiap Aksara Artinya di setiap Kuruk Di setiap Kuruk Berarti semua Buku Semua buku Tetapi Dibatasi Hanya sampai Tengah hari Saja Nah ingat pemirsa Jadi Hari saraswati itu Kalau membaca Buku itu Artinya Dibatasi Boleh Sampai Lewat tengah hari Lewat tengah hari Sebelum tengah hari Jangan Nah itu dia Boleh Kata sastra Seperti itu Nah Ini yang saya dapatkan Dari Buku berjudul Saraswati Yang disusun oleh Almarhum Prof Chok Rai Sudharte Dan Imali Titib Diterbitkan oleh Yayasan Dharma Sarati Disini sebutkan Seperti itu Nah sekarang Lain lagi Perihal Ritualnya Ini kadang-kadang Kita suka bertanya Bantannya apa Nah sebelum masuk Ke bantannya Terima kasih Terima kasih